Masih di tempat kerja kah? Atau udah di jalan pulang? Atau masih kelas online? Udah nyari takja? Aku kelas online aku udah selesai Hari ini jadwalnya sedikit jadi selesainnya cepet ya 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 oke jadi nanti aku mau aku kan udah selesai nonton The Falcon and the Winter Winter Soldier aku pengen ngomongin itu kayaknya sekarang kita kalau seorang ngomongin film aja gak sih gak tau sih tergantung aku udah nonton atau belum soalnya kemarin kan kita selalu ngomongin apa ya Pirates of the Guardian terus ngomongin harinya juga terus ngomongin The Boy juga terus waktu itu kayaknya aku tuh pernah ngomongin film apa lagi gitu ya atau enggak waktu itu kan aku juga pernah bahas buku gitu kan kalau misalnya aku udah abis baca buku sesuatu nanti aku share lagi ke kalian oke oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya aku bingung. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 So, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. 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 You're welcome. Terima kasih. 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 laki-laki biasa yang punya satu temen yang samaan temennya tuh si Steve, gitu kan waktu yang Amerika yang dulu sebenernya menurut aku tadi banyak yang nanyain juga kan aneh atau enggak, cuma emang menurut aku bagusan yang pertama kan felton yang merah merah silver gitu kan cuman karena sekarang dia jadi Captain America Captain America kan identiknya sama warna merah birtan jadinya dicampur tapi emang bagus dengan dulu sih tapi yaudah terus lupa kan aku ngomong apa lah oh iya nontonnya jangan bulan jangan pas lagi puasa guys nontonnya mendingan pas buka kalau misalnya kalian emosian orangnya ya kok kadang agak emosi gitu kan kalau nonton film apalagi pas scene Captain America fake-nya itu John ya John Walker itu John Walker aku tuh kesel banget kesel banget bisa dia tidak ada apalagi menurut aku yang butuh psikolog tuh bukan bukan si bakinya itu dia si John Walker karena dia bener-bener sakit mental kayaknya guys kayak nenek-nenek liat pun bisa tahu kalau dia sakit mental enggak maaf ya cuma malah sih kak siapa nih kak Elang Nibram sama kak 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 Bar tadi dia ngasih tikus guys ada tikus lewat iya katanya dia hanya gak bisa ngerima temennya terbunuh enggak guys sebelum itu sebelum itu sebelum si siapa temen-temennya guys Palmer bukan iya bukan lupa sebelum temennya tuh ke gunung dia tuh udah nyuri serum kan serumnya yang mau dipecahin sama si Zimo itu sebelum itu tuh dia udah mulai-mulai aneh lemar iya tadi aku bilangnya siapa kakak lemar iya dia udah mencuri serum dan dia sebenarnya kayak awalnya mungkin dia overthinking kan overthinking gak tuh overthinking gara-gara emang tugas dia berat sih aku pun kalau jadi dia kayak bingung gitu soalnya tugas dia kan jadi Captain America tapi sebenarnya dia tuh cuma orang biasa gak punya gak punya kekuatan super atau kayak Captain America dulu yang pakai serum di tekan jadi dia overthinking akhirnya dia mencuri akhirnya ditambah lagi sahabatnya meninggal makin-makin aja dia sakit kasihan tapi sih tapi dia agak menggambung tapi ya udah kasih iya sih walaupun di endingnya di endingnya dia kayak ngebantuin juga kan ya pemerintah sih yang bikin dia kayak gitu ya udah emang awalnya dia overthinking dan merasa dia memikul beban yang berat tugas dari pemerintah enggak sih si Sharon malah keren banget emang kayak dia bilang dia mau ncuri dokumen-dokumen negara kan mau jual sih bukan ncuri mau jual dokumen-dokumen negara ke buyers-nya dia kan pelanggannya dia lebih keren dulu apapun kalau jadi dia kayaknya begitu jadi Sharon ya 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 kalau joki eh kalau joki kalau loki berantem sama joker menang-menang loki lah loki kan punya kekuatan joker kan eh joker yang mana dulu nih joker kan banyak filmnya terus diceritainya juga bela-bele-bele-bele ada joker yang dimana kayak gak punya kekuatan tapi waktu itu ada di film yang mau bangun ada joker yang punya kekuatan tergantung joker yang mana beda joker yang berbeda beda joker ada yang beda yang di suicide squad dia mah gak punya kekuatan kayak yang loki pun gak punya kekuatan gak punya kekuatan yang lebih sukses yang lebih sukses ini yang dokter akan kalah-kalah malah aku baru baca guys ternyata loki tuh sebenarnya kekuatannya tuh sehebat itu udah jadi gitu terus aku baru baca ternyata bapanya loki tuh ibunya loki gitu lah nanti lah kita bahas film nanti kalo udah keluaran jadi tapi kekuatan masih ngamu banget mesti duhi aku udah gak sabar duhi kan kuatannya loki 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 anak adopsi iya anak adopsi kok di asgar tapi kan dia punya bapak kandung maksudnya bapak kandungnya itu ibu kandungnya kata orang-orang ya joker emang banyak tapi loki juga udah nanti kita mau main lokinya nanti ini selamat emang buruan ke loki apa yang mau nonton ntar dulu berapa bulan lagi ya ampe bulan sekarang sekarang bulan dua bulan lagi oke tapi juninya tetep gak berapa oh 11 bin oke terus ini apa sih guys lo gak ngerti ya lo gak ngerti ya ini apa sih yang ada di layar sebelah sini kalau karakter favorit di kawasan winter sebenernya aku suka baki cuman aku akhirnya sukanya zimo tapi kayak bingungit loh antara suka gak suka sama zimo kayak zimo tuh aduh aku majuin dulu baru kayak zimo tuh kayak keren tapi kayak dia tuh sedih dia dulu ngebunuh king king tecaka tecaka kan jadi aku tuh kayak mau jadiin dia karakter favorit cuman dia ngebunuh king tecaka terus aku sedih banget waktu king tecaka terbunuh kan king jadi yang gak tau king tecaka tuh ayahnya king tecaka jadi king tecaka tuh black panther yang sekarang tapi dia sekarang udah meninggal kan iya sih dia punya alasan juga kayak gitu sih cuman waktu itu aku sedih banget king tecaka king tecaka hanya meninggal aku tuh tidak bisa aku tuh sedih deh apalagi pas king tecaka kayak bernyis mizu-mizu mizu-mizu gara-gara ayahnya mati kan terus kayak aku tuh gak jadi kayak aku bingung terus kayak aku baru tau si zimo ini ternyata dia kayak keluarga baron gitu guys keren banget jadi baron itu kayak kayak kalau di sistem kerajaan tuh kayak kelas menengah ke atas gitu lah guys makasih kak boneka de boynya kita enggak lah bangsawan gitu guys keren banget kan kayak pas dia keluar dari penjara waktu dia keluar dari penjara ada mobil banyak banget di garasi kirain mobilnya mobil siapa ya terus nanti itu semuanya mobil dia kayak kaya banget terus pas keluar-keluar lagi naik jet pribadi kayaknya terus kata kayak itunya kan kaya jadi kamu sama ini kaya katanya iya dulu aku tuh baron tapi semenjak negara aku diancurin ini gak ada terus kayak kaya banget kaya banget kaya keren zimo tuh kaya dia tuh tau kayak segala misalnya sama bakinya lagi bingung kan harus kemana buat nemuin ini terus si zimonya bilang kayak i know place kayak what terus kayak i know men tau semua koneksinya tuh luas gitu jadi kalo kalian gak tau zimo yang mana kalian tau gak zimo yang mana yang jahat jahat bukan dia ngejahat yang ini loh yang dulu tuh hydra hydra kan yang dulu kerjaannya nyamar jadi apapun aja lah nyamar pokoknya nyamar deh iya iya makanya bisa bisa nemus kontes pbb ya keren banget ya aku pengen iya bagus sekalian pada tau banyak kayaknya aku aku tuh sukanya baki tapi aku tuh juga suka zimo bingung deh tapi aku tuh gak suka gara-gara dia ngebunuh yang tercakap cuman ya udah jadinya bingung tapi emang terus kayak pas di ending banget di ending bangetnya tuh kayak zimo kan tadinya pas dia awal-awalnya awal-awal cerita awal-awal dia baru kabur kan di shoot kan itu pelayanannya dia terus dia ending banget tuh kayak pelayanannya dia di ngomongnya kayak walkie-talkie gitu loh guys keren banget pelayanannya zimo terus kayak pas di di mana sih di wakung m-m-m-inter itu kan ada kayak scene mereka ke Indonesia kan kalau misalnya katanya yang aku baca-baca ya itu sebenarnya bukan di Indonesia itu kayak diantara Singapura dan Indonesia gitu loh guys kayak di tengah-tengah sih itulah pokoknya katanya itu kota yang diciptain buat orang-orang yang kabur gitu sinya orang-orang jahat semua Madripur oh malamnya keren madripur tuh chaos banget kalau misalnya di Pirates of Caribbean saya apa tuh tengok itu Jack aku lupa namanya enggak tahu deh pokoknya ada tempat chaos juga Bay Pirates of Caribbean tempat chaos ada yang jadi Cedric yang juta nih guys eh kamu kan udah mati kalau bulan kuasa jadi hidup ya kok gak ada yang jadi Draco ya Cedric yang di filmnya udah gak ada oh iya oh iya dulu tuh aku pikir bukan aku pikir ya pas aku lagi nonton Harry Potter yang Blue Blade of Fire kanan nih Cedricnya oh Cedric baru muncul aku pikir aku pikir karakter kesukaan aku tuh Cedric ih gak ada tawar dari Kak ih Kak Cedric makasih loh Kak Cedric Kak Cedric digorengnya aku gimana kabel kamu apakah kamu pernah ketemu Newt aku penasaran sama dia sama Bapaknya Newt eh Bapaknya Newt sama Bapak Newt salah salah satu kata aja dia salah semua salah satu kata aja iya kastil guys maaf ya iya kastil guys iya guys pas Cedric muncul aku pikir Cedric mau jadi karakter favorit aku emang karakter favorit aku kayak dia tuh kayak tipe-tipe kakosis yang baik dan benar dan idola satu sekolah gitu cuman dia meninggal terus meninggalnya tuh kayak caranya tuh kayak cuman set selewat gitu set kayak apa ini tapi masih tetap jadi karakter favorit aku tapi cuman aku juga suka adric iya terus gak balik-balik lagi siapa tau kan ada plot twist jika udah meninggal terus hidup lagi karena gak ada plot twist udah aku tumbuhin sampe akhir udah aku tonton sampe ketujuh gak ada tuh balik iya terus cedricnya jadi pampir terus aku gak suka kalau dia jadi pampir tapi aku lebih suka pas yang dilih kemudian diari kontak mau masukkan dia jadi pampir kemudian diari hai 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 emang tahun depan sendiri jadi Batman sumpah sih Sumpah kalau yang aku tahu yang aku tahu katanya Tom Tom Holland dia Spider-Man nanti jadi Peter Pan Hai kan Batman udah bapak-bapak tapi Batman Sampai Superman waktu itu kan ada ya filmnya ya guys Hai hapeku jatuh hai 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 waktu itu kayaknya aku nonton cuman aku nontonnya enggak yang Batman Sampai Superman itu Hai nonton kita nonton di boskuk malah Hai tapi aku lebih suka Batman sih guys daripada Superman kalau disandinginnya semangat permen hai 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 soalnya Hai Batman tu kayak keren aja Maksudnya kayak kalo disandingin tuh Superman tuh kayak hero yang Yang masih gimana ya bukan jaman dulu sih Cuman kayak hero yang udah kita bilang aja yang jaman dulu gitu Kalo Batman tuh lebih modern gitu kan Karena Batman tuh peralatannya amazing gitu kan Kayak mobilnya, semua perintilan-perintilan yang dia bawa Yah, luannya gitu Iya, Batman tuh yang super bawa Tony Stark juga gitu gak sih guys Tony Stark kan pintar Terus peralatan ni Chandy Sama Ako nagkakamu sa Leroy emote tuh Captain America vs.. Iron Man? Aku lebih Mary nya Iron Man Tidak tau Tidak tau Tidak tau Tidak tau kenapa aku masukannya tuh Nyo Stark Daripada Daripada Captain America Captain America Kayak keren aja nih Batman dan Iron Man Muni Som- 낙ns Tius tapi ini The Falcon & The Wind Soalnya filmnya kayak emang bagus gitu loh guys, kayak mereka juga masukin unsur, kayak Dulu kan kayak Captain America orang-orang bilang kayak ambil rambut blonde, mata biru, kulit peti Tapi akhirnya dibantah dengan statementnya dibantah sama Falkenya, kayak keren aja gitu Sebenernya dari awal aku tuh sudah kayak tim Bucky, gara-gara kan Bucky sama Falkenya sempet berdebat gara-gara perisainya kan Perisainya, shieldnya, ke tangan mereka Bucky-nya maunya dipegangnya sama yang orang dikasihnya itu sama Falkenya kan Ya si Falkenya, tapi cuman dia merasa dia gak pantas gitu Tapi aku tuh tuduh sama Bucky, soalnya yang dikasih langsung sama Captain America itu si Falkenya kan Cuman ya aku ngerti juga si Falkenya tuh kayak enggak lah animal bukan Nebu Sudahlah ya, dia-dia tuh gak pantas ya gimana ya guys, temennya orang juga dikasih tau jawab pasti kayak Kayak mikirnya kayak overthinking aja gitu Gak ada hujan, gak ada angin, overthinking aja Ya sebenernya tapi karena Captain America-nya Steve-nya tuh tau Karena emang si Falkenya tuh pantas gitu kan Terus Falkenya tuh emang cara berpikirnya dia tuh Cara berpikirnya emang Ya udah kayak bener-bener yang hero yang Kalo bisa ngelamatkan seribu orang Kita harus ngelamatkan seribu orang Gitu loh Kan yang lebih butuhkan menjadi hero tuh kan kayak gitu kan Ya Cuman si Falkenya ragu Makasih Kak Don Lagi Wurtah happy birthday Kabar, berbahasnya Ya 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 Hatinya harus bersih Ya 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 Cuman ya dia ragu Karena dia pikir dia tuh gak sehebat itu Padahal yang bikin dia sehebat itu tuh secara Menurut aku pola pikirnya Selain itu Oke Kan Kalo pikirnya Falken sama Baki Falken sama Baki Sama Baki beda ya Ya Terus kasian banget sih Baki juga overthinking Ini kenapa sih orang-orang gitu Ini overthinking semua kayaknya Si Baki tuh Si Baki tuh overthinkingnya awalnya gara-gara Dia kan Dulu waktu masih pake nama Waktu masih di Hydra Dia kan Serah jadi pembunuh bayaran ya guys Dia tuh kayak Kasian sama keluarga-keluarga Kayak Yang udah Dia bunuh gitu Dia gak siap Terus kayak yang pas disin Bakinya Kayak Dia berteman sama kakek-kakek Ternyata anaknya Gak sengaja bakiin Lalu tuh kayak Gak siap banget Bakinya Tuh udah tegan Males sendirian Tengah banget lagi Udah gak punya temen Menurut temennya cuma satu Steve Eh meninggal Sedih Makasih Kak Tanti dari rumahnya Iya Aku pun kalo misalnya Ketadi dia Kalo misalnya kayak Udah bunuh banyak orang Walaupun Secara gak sadar Waktu itu kan dia secara gak sadar kan Karena emang itu perintah Dia kan dulu pake mantra-mantra apalah Apalah itu Kak Tapi tetep 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 berasa Iya Iya Terus Sebenernya kayak waktu Waktu si Bakingnya Bakingnya Aku kan pernah tinggal di Wakanda ya Aku tuh sangat setuju Waktu dia tinggal di Wakanda Kayak di Wakanda tuh kayak Tentran Nyaman Damai Gitu loh Aku pun kalo misalnya Emang ada Wakanda Beneran aku kayaknya pengen tinggal di Wakanda Jadi Walaupun Tentran aman Dan nyaman Tapi disana tuh juga modern banget Dia aku pengen tinggal disana Kayaknya Bucky waktu tinggal disana Dia bisa Banyak diajarin sesuatu kan Seluruh orang-orang disana Iya Jadi iya di Wakanda Dia namanya White Wolf Kenapa White Wolf ya Ya terus si Zimu nya Si Zimu nya kan dibebasinnya semua baki kan Seorang Wakanda nya tau Karena dia udah membunuh Kini tercekak Wow Kananya gak bisa Tetep dendam sama Zimu Akhirnya Zimu masuk penjaga lagi Ada Zimu Zimu Pantener Black Panther kalo di komik Oh Pancis namanya White Wolf Karena dia White and Wolf Hehehe 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 Eh aku pengen deh Kayak koleksi comic Marvel gitu Terus aku tau kan Ada komiknya Rocky Ini yang Hehehe 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 Kan Hehehe Hehehe Nanti deh Kapan-kapan Iya banyak banget emang Marvel Jadi kayak kita bingung Iya tapi orang-orang Bawa orang gitu Kemudian emang kayak keren gitu Dan baki di belakangnya Waktu pertama kali baki muncul pas Eh bukan baki muncul Pas pertama kali Baki muncul lagi Di depan kapten mereka tuh Itu yang paling Gak tau sih jadinya koca Kayak bakinya gak inget Tapi si kaptennya tuh kayak Kepikiran mulu Ini ada nyamuk Terus aku pikir dulu 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 tuh Marky bakal jadi Karakter favoritaku sih Tapi tenang-ten Hoki kan Menjadi karakter favoritaku Di Marvel Tapi Marky juga karakter favoritaku Kedua deh Kedua 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 setelah Loki Terus kan ya Tadinya si Ovo Mau dijodohin Terus tapi gak dibolehin kan Sama yang punya Yang punya putunya Ayah yang punya putunya Akhirnya Ovo Mau ditarin aja sama ibu aku Dan emang tuh satu Warnanya agak hitam gitu kan Terus pengen aku Pengen aku namain Loki Karena Loki lambut hitam Hitam juga kan Terus setelah aku pikir-pikir Tapi Loki tuh nakal banget Terus Terus Ovo di rumah juga udah nakal Kalo misalnya aku namain Loki Takutnya Takutnya kan Kan Apa tuh namanya Kalo misalnya anak Oh nama itu doa gitu kan Takutnya nanti Gocinya nakal Kalo aku namain Loki Cuman coto Namanya Loki Kalo dong kucinya berubah Berubah dari Loki Jadi tong rindus Cakep dong Kalo Kalo Tapi namanya coto Kalo kocok lagi Kalo Drak kan Sambutnya brown kucingnya warna intim gitu udah deh aku bacain peringkatan udah deh makasih Kak nindra burita sama amatikus 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 Ini Seperti Fenrir Serigala anak Loki Lihara Loki atau anak Loki Iya Ketisannya Bacaan Katanya Loki Saat Nggak mau Nanti kucingnya jadi kayak serigala Kenapa nggak dinamain Sering dipanggil baby shark Baby shark Sekarang suka gigit-gigit Ketai buahku katanya gara-gara dipanggil shark Jadi suka gigit-gigit Nanti Loki Nordic Tapi cuman Ya aku baca juga Cuman pas aku baca di mitologi Yunani Ada juga Tapi Namanya bukan Loki Tapi mirip Loki Terus mitologi Yunani Cuman Cuman gak sekedar Zeus doang guys Ada lagi banyak Waktu itu aku pernah baca Baca drama gitu kan Terus aku emang ada kelas drama gitu Fitologi Yunani gitu kan Itu sama sekali mereka Nggak ngebahas Zeus Ataupun siapapun itu Jadi sebenernya mirip Cuman kayak kadang namanya beda gitu Ya sama kayak Sama kayak Ya pokoknya mirip tapi cuman Ciri-cirinya Sifatnya Power Kekuatannya gitu kan Kadang ada yang beda Cuman namanya beda Gitu dulu Gimana Tapi yang namanya Loki Warnanya hitam soalnya guys Ramputnya Loki kan hitam Sok baca sebenernya Katanya Loki tuh ramputnya merah Di komik Di komik Komik yang Udah tahun 18 Berapa nih Ayo Gak Gak terima Gak Nggak Nggak Makasih Kak Fika Gifnya Ayo kita baca peringkat sekarang Mana peringkatnya Nomor satu ada Kak Cedric digorengnya kita Saya ada Kak Pajar Kak Hawzan, Kak Edric Kak Konfelski Kak Yu, Kak Bar Kak Widi, Kak Ades Kak Avian, Kak Kole, Kak Indra, Kak Shaw Kak Bill Kak Katsu Kak Boneka Dubonya Gita Kak Nima, Kak Suci Dins Kak Cheshia, Kak Redian, Syah Ali Kak Hasan Kak Ditya, Kak Dhani Kak Aryan, Kak Ancon Kak Rabir, Kak Riku, Kak Tanti Kak Kualabel, Kak Macan Kak Mopi Kak Ahmad Ih, gerak lagi Eh, gerak Kak Acak Sampai mana tadi? Kak Aryan, Kak Anak Buah Cigre Oke, anak Buah Cigre Kak Hakim, Kak Serla Kak Rambo Nusya Kak Dirk, Kak Muhajir Kak Yogi, Kak Maul, Kak Rahayu Kak Lupiah, Kak Ahmad Kak Bukan Bulan Oh, bukan Bulan berarti guys Matahari Kak Musim Kak Ya, hai deh Kak RYL Kak Asrul, Kak Ica, Kak Afi Hai semua Sampai sahur Enak banget ngomong apa sahur Emang ada yang kelewatan Siapa namanya? Kak Don Ya, pokoknya itu guys Tapi cuman belum tau Soalnya Masih kecil banget Kucingnya Takutnya kalau kucing Kecil gitu Kayak rentan Rentan meninggal kan Takutnya udah dikasih nama Eh, keberatan nama Sakit-sakitan Sampai meninggal Nanti Loki atau Winter Soldier? Loki Tadi kan sudah aku bilang Kupikir Winter Soldier itu bakal jadi Karakter favorit aku kan Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir lagi Setelah aku tonton-tonton lagi Sampai akhir banget Ternyata Loki Jadi Loki nomor satu Baki nomor dua Namanya mirip lagi Loki Baki Ya cuman yaudah Masih dipikir namanya Thor nomor dua Tau Dulu kok sempet berpikir juga Dulu kok sempet Apalagi Thornya pas yang di Ragnarokan Kayak dia rambut pendek Kayak Wow Terus cuman aku pikir-pikir lagi Thor tuh Cara berpikirnya Dia tuh kayak Walaupun nomor yang udah tua Kadang-kadang masih kayak Anak-anak gitu Jadi kocak gitu kan Jadi tidak bisa Susu Aku lebih suka Loki Song Yohan nomor satu Aku sih Song Yohan nomor dua Soalnya nomor satunya ada J Aku lebih suka J Iya tapi pas dia Nyo Thornya di Ragnarokan Kasian dia guys Overthinking Depresi Iya Tolu tuh kayaknya Yohan lo gitu loh guys Tau yohan lo You only live once Pas kok Pas kok gak tau Pas kok gak tau Nanti aku pikirin lagi Kayak Kalau lagi gak sedius Dia tuh kayak gitu guys Emang ngukotak sih dia Kalau Cuman Dia suka Loki Iya Pas kok masih ada Janghir lagi guys Jadi aku bingung Jangan digambu aku Disitu lebih banyak Disitu banyak juga Soalnya Karakternya Kalian baca komik Luxin gak? Luxin Sekarang aku masih bingung Saya baca Iya pokoknya itulah Aku baca juga Iya aku nomor Eh nomor satunya Di komik itu Kalau di Marvel Nomor satunya kan Loki kan Nomor satunya di komik itu Jadi Nomor duanya Baru Yohan Kalau di Marvel Nomor duanya Baru Yohan Kalau di film The Boy Nomor satunya The Boy Brahms ya Bonekanya Follow di Harry Potter Ada susan nih guys Kalau di Harry Potter Draco dulu Gue Cedric dulu ya Ya udah deh Draco sama Cedricnya Nomor satu Kalau di Harry Potter Ya udah deh Ya udah deh Draco nya nomor satu Cedric nya nomor dua Ah gak tau deh Bingung Eh dong gue masih Cedric masih hidup Pasti Cedric nomor satu Nomor satu Dah berat Kalau di mood nomor satu Serius di keren Serius Yang 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 Terkini Neri Serius Masih hidup Iya Masih hidup Hidupnya Di showroomnya Sendri Ata ya pokoknya bagus oh ya terus kan kalo di Wonder Vision tuh kayak mereka orang mulainya tuh kayak masih lovely gitu kan lovely gak tuh, sweet yaudah gitu loh kalo di Falcon and the Winter's World itu mulai-mulai kalian sudah melihat sudah bisa melihat Falcon lagi menjalankan misi jadi kayak dari awalnya udah berat kalo di Wonder Vision kalian bisa adem-ayem gitu tapi cuma kalo misalnya awalnya adem-ayem aku tuh jadi takut apalagi terlalu adem-ayem ini adem-ayem banget di Wonder Vision terdapat bener kan kalo lihat ternyata itu cuma sihirnya Wonder sedih kalo di Falcon kan yaudah awalnya udah awalnya udah serius gitu jadi kayak gak kaget terus baki emang dia emang takupan ngambut pendek yaudah kalau rambutnya panjang kayak gak keurus emang gak keurus sih namanya juga bumbun bayaran ngapain murus dong terus kayak sekarang kan udah canggih banget si baki hampainnya masih yang kayak jaman dulu gitu loh guys di episode awal-awal pas dia ke kayak sama biskola bukan bisikola langsung aja ya guys kayak apa sih yaudah yaudah gitu iya terus kayak si Falcon itu aslinya akornya tuh kayak kocak gitu loh guys iya hape lipet ya kasih emang aku tuh rasanya pengen pengen kesana kayak kasih kayak apa kayak di bukasnya aku taruh makanan kayak beli hape baru kayak aku kayak kayak kasian banget kayak tapi akhirnya dia kan bertemu dengan Falcon ini kan jadi berteman baik gak berteman baik sih sebenernya kita ngeliatnya berteman baik kan cuman mereka berdua tuh sunggara jadi mereka tuh gak mau dibilang berteman baik padahal aslinya mendeket banget iya kasih Xiaomi hehehe 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 kayak 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 gak ada yang ngusin sedih banget oke pengen diusin aja terimakasih terimakasih Kak Bar Kak Fikar Kak Mopi Mopi Kak Indra gifnya gifnya enggak mereka tuh rambut panjang lebih beda sih enggak eh enggak mungkin iya tapi aku sukanya rambut pendek terimakasih makasih Kak Dede Koi tapi aku sukanya baki rambut pendek tor pun aku sukanya tuh rambut pendek cuman loki rambut panjang aku suka hehehe 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 aneh banget ternyata disini enggak sih tadi udah ada apa gajah kalau itu yang dulu iya terus Buffy senyumnya cuman sedikit disini serius mulu mukanya tapi yang di akhir-akhir dia udah senyum abis ini ini dapet buah nih Kak berkah nanti makasih Kak indah indrapek bakilnya dulu tuh waktu awal-awal loki udah sempet rambutnya ga terlalu panjang gitu lo misalnya cuman ya udah segini doang terus takut gak sih emang karena fakta udah suka aja dia apa yang juga suka kayaknya terus kayak tapi yang lucunya tuh di film di serius WandaVision tuh kayak mereka tuh kayak ada iklan-iklan kecil gitu guys kayak ada pas aku tonton episode ada iklannya Rusalan Stark bapaknya Tony Stark dia kayak waktu itu mereka masih menjual panggangan roti terima kasih hati 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 lucu banget terus kayak pas di jaman yang pas di Iron Man pertama mereka udah membual senjata perusahaan Stark Tolong tolong hire aku oh iya keneng ada Tony Stark nya Bruce Sain Stark kalau masih ada tolong hire aku yang aku pengen Loki ntar cepat gak apa-apa aku mana pengen liat dia rambut pendek sebenernya liat aja Tom Hidus rambut pendek aku kan terlalu suka lagi emang siapa yang galau sih masa tiba-tiba ada yang nanya ini guys kita galau galau tadi aku gak bisa pilih Cedric apa Draco udah deh udah deh dan bertanya lagi deh Tom Hidus atau Tom Hidus Tom Hidus Tom Hidus lucu sih dia gemes cuman yaudah Tom Hidus Tom Hidus Tom Hidus ya Tom Hidus Tom Hidus Tom Hidus ya Tom Hidus aku sukanya Jerry Aku sukanya Tom ya Sebenernya aku gak tega sama Tom ya Sebenernya yang ternistakan di film itu tuh si Tom guys Bukan Jerry, itu tuh semua hanya ilusi Karena Jerry kecil Jadi kalian kayak berpikir kayak Kasian Jerry udah kecil dikejar-kejar dulu sama Tom Enggak Coba kalian bayangin di rumah kalian ada tikus Terus tikusnya nyuri makanan mulu Terus kayak Kita yang punyanya Kita gak bisa ngeliat point of view Tom dan Jerry Kita malah menyalahkan Tom Karena dia gak bisa nangkep tikus itu Dan rumah berantakan gara-gara Tom Sebenernya itu bukan gara-gara Tom guys Itu gara-gara Si Jerry-nya lari-lari Tomnya kan badannya besar ya Jadi yaudah Rantakan awalnya itu gara-gara si Jerry Ya kan Bener juga Jadi kalian tuh harus bisa melihat Semuanya tuh dari point of view yang berbeda Kalau kalian melihatnya dari point of view filmnya doang Kalian jadi Kasian sama Jerry-nya kan Kenapa sih dikejar-kejar dulu sama Tom Coba di rumah kalian ada tikus Terus kalian punya kucing Kalau gak reseh ya Gak dikejar Enggak guys Emang tikus tuh Pasti di rumah kita kan kayak nyuri makanan gitu kan Ya namanya juga rumah Majikannya Si Tom Ya lebih enggak lindungi rumah majikan Ya memandang Tom dari sisi yang berbeda Benar 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 Konspirasi Enggak ini gak konspirasi Ini tuh realita Realita yang tidak ditampilkan di film kartun Ya terus kayak kasian kan Tom juga kadang-kadang sering Wadang-kadang sering mengep disalahin Sama Sama Yang pemilik rumahnya kan Gara-gara kayak keliatannya Tom yang nakal Sebenernya Tom Berusaha nangkep si Jerry buat pajikannya Iya Iya kan Iya sekarang 2400 orang disini Selamat menjadi pengikut Tom Majikannya gak pernah dilihatin muka Kenapa majikannya gak pernah dilihatin muka Soalnya kakak ceritanya itu kan Menurutamanya Tom yang Jerry Nah Tom itu kecil Kucing asli pun juga kecil Ya udah paling semangasih Sebetis orang dewasa gitu kan Apalagi Jerry kecil banget Semata kaki orang Bukannya tuh gak pernah dilihatin muka Bukannya tuh gak pernah dilihatin muka Angle pengambilan gambarnya tuh dari bawah Karena yang di shoot tuh sebenernya Kucing dan tipusnya guys Jadi itu kenapa majikannya gak pernah dilihatin mukanya Karena ceritanya kita disuruh melihat point of view nya Jerry sama Tom Jadi ya udah susah Walaupun sepertinya susah ngelihat muka aku guys Ya karena kita ngeliatnya dari point Karena kita lagi nonton dari point of view Tipus sama kucingnya Jadi gak walaupun lagi Majikannya lagi dialog pun Ya udah dilihatin Kan ceritanya dengerin Percakapannya itu si Tom sama si Jerry nya Kucing pun kalau Kayaknya kalau misalnya aku ngomong Si Oho ya dia gak pernah dilihatin muka aku guys Ya tapi ada di salah satu episode yang kami kelihatan Ya tapi kan karena Karena itu filmnya Tom dan Jerry Jadi ya kebanyakan point of view nya Jerry dan Tom Oh gak tau lagi dimana guys Dia kayaknya lagi di lantai gue deh Gak tau dia gak mau main sama aku Dia bobo Gak tau dia gak mau main sama aku Gak tau dia gak mau main sama aku Wow, kita dapet Makasih Kak Widi Nggak boleh guys, kucingnya nggak boleh diborakin Soalnya kulit kucing, maksud dari bumbu kucing itu kan buat nahan dingin ya guys Jadi kalau misalnya dibotakin nanti kasian, takutnya malah nggak kenapa Ini apa sih? Perlu ya Ini apa sih? Apa sih ini? Yaudah, pokoknya itu loh Yang mungkin kali guys Yaudah Eh, yaudah Yaudah Nggak tahu Ya udah, yaudah Karena kita Oh iya, aku narnianya sekarang aku udah sampe update Narnia yang sudah aku tonton Aku udah sampe Bentar ya, kulit dulu Udah sampe yang Prince Caspian yang Nggak tahu menit keberapa nih Pokoknya udah hampir setengah lebih aku tonton Yang Prince Caspian Tapi aku udah kesel juga nih Sama Prince Caspian Iya, nantinya cuma nantinya tiga Aku baru nonton yang kedua Nanti kalau udah selesai lagi, aku ceritain lagi ke kalian Oke Sama kalau misalnya udah selesai Nonton WandaVision juga, aku ceritain lagi ke kalian Udah lah semua Sekarang kan udah mau Aduh Sekarang kan udah mau Waktunya buka Jadi Sebentar-sebentar Aku harus mewaktif Aku harus udah habis Film bayi diculik tuh Tarzan Eh, Tarzan emang gak diculik Emang dititipin ke gorila Tidak Aduh Aduh I'll be this out, ya Aku cok 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 menonton lucu Dadah Makasih yang udah Nonton dan dengerin aku Makasih juga yang udah Yang udah Ngasih gift Di sini Selain ketemu lagi Di show nomor ikut ya Oke Kapan lagi gak tau Makasih semuanya Itu benal tuh udah jauh Hari-hari dah dekatnya Dadah Makasih banget semuanya Makasih banget semuanya Makasih juga giftnya Sampai ketemu lagi di Show nomor berikutnya Atau teater Atau Jukol atau perfect talk Bye 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 selamat menikmati